Contoh orang yang ikhlas dalam berbuat. Saya ingin menyampaikan sebuah cerita saja, tapi agak vulgar, tapi ini agak mendekati ya. Orang yang ikhlas dalam berbuat itu mohon maaf, barangkali agak mirip-mirip orang yang buang air besar. Ini saudara-saudara kalau pagi buang air besar ikhlas enggak? Ikhlas kan? Apa pernah ditengok-tengok? Enggak pernah, apa pernah berharap balik lagi? Juga enggak, walaupun malam habis makan enak, makan sate, buahnya, anggur, apel, besok pagi dibuang ikhlas. Enggak begitu jatuh terus ditengokin jangan-jangan satenya ini. Enggak, sudah ikhlas, kurelakan dikau pergi. Begitu kira-kira contoh orang yang ikhlas dalam berbuat, ini maaf ya contohnya agak vulgar. Kalau sudah berbuat ya sudah, diikhlaskan saja, dilepaskan. Ikhlas itu kan artinya selamat, selamat dari noda, selamat dari kepentingan yang selain Allah.